Selamat siang teman-teman, siang ini saya berada di agen PT ALS di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Yogyakarta Siang ini saya hanya ingin memvideokan keberangkatan dari ALS Nopin 255 Hari ini hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 Untuk hari ini penumpangnya ada berapa ya, saya juga belum tahu karena saya belum masuk Dan paketnya ada berapa saya juga belum tahu karena saya juga belum ngecek Jadi kita cek saja ya teman-teman, yuk kita masuk ke agen ALS di Perintis Kemerdekaan 12 Yogyakarta ini Nih suasananya di agen ALS Perintis Kemerdekaan 12 Yogyakarta ya teman-teman Untuk siang ini suasananya seperti ini Sambil nunggu ALS Nopin 255 aja ngobrol sama Pak Kuat aja ini Pak Kuat, gimana Pak untuk paket dan penumpang Pak untuk akhir-akhir ini Pak? Iya, akhir-akhir posisi sepi Sepi ya Pak? Sepi karena adapt-adapt ini itu ya Jadi teman-teman sudah kemerosotan Jadi itu pas yang mau pergi takut Pak Pak Kuat, sekarang jadi konsumen dia nggak berani Begitu ya Pak ya Jadi memang virus COVID-19 ini sangat efek sekali ke calon penumpang ya Pak ya Iya, pasti Ya itu tadi nih teman-teman Kita doakan saja semoga COVID-19 ini pandemi ini segera berakhir Biar nanti banyak sewa dan banyak paket tentunya ya teman-teman ya Kalau seperti ini terus kan kasihan krunya yang jalan dari Jogja ke Medan Kalau dari Jogja tidak membawa penumpang, tidak membawa paket Nah itu operasional terus gimana kan? Gitu kan Pak Kuat? Ya itu tadi nih teman-teman Ini baiknya gimana ini? Kalau kalian punya solusi nanti komen di bawah ini Solusinya penumpang sepi, paket sepi ini gimana ini? Ini bukan karena apa ya? Ini cuma karena COVID-19 itu ya Pak ya? Iya Gimana pak? Pada mau pergi takut Mau pergi takut ya pak? Iya masalahnya Di Jogja sendiri, di Kabupaten Bantul aja COVID kemarin naik kan gitu pak Jadi Ya mau nggak mau Dijalani saja ini teman-teman Jadi Hanya bisa berdoa Nah ini kita temui bapak ini calon penumpang bis ALS ini kita temui Maaf pak, dengan bapak siapa? Bantul Bapak Sukamto? Iya Oh iya Bapak Sukamto ini mau bepergian kemana ini pak? Ke Medan Ke Medan Oh iya iya Bapak Sukamto itu asli Jawa atau Sumatera? Saya Saya lahiran Bantul Lahiran Bantul? Oh ini satu kabupaten dengan saya Ini Bantulnya di mana itu pak? Trirenggo Trirenggo Bantul 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 Nah terus kalau di Medan ini mau tengok anak cucu atau memang tinggal di Medan pak? Saya dulu kerja di Medan di PTPN, Rapensiun Jadi saya pindah ke kampung gitu Oh gitu Nah ini bapak itu sekarang menetap di Jogja atau di Medan? Ya sekarang sementara ini masih di Medan Masih di Medan Di Medannya tinggalnya di daerah mana itu pak? Rantau Prapak Rantau Prapak Kabupaten Labuan Batu Utara tempatnya Kabupaten Labuan Batu Utara ya? Nah ini teman-teman ini jadi Bila dari kalian ada yang tetangga dengan bapak Sukamto Sukamto Dari Rantau Prapak Nanti komen di bawah ya ini Pak Sukamto ini asli Jawa ini Tapi lama tinggal di Medan ya pak ya? Ya mulai 72 saya merantau di Medan Di Medan 72 ya? Iya Oh gitu Lagi pensiun 2009 Oh pensiun baru 2009? Iya Oh gitu Nah ini dalam Apa? Pembergian ke Jogja ini dalam rangka apa ini pak? Mengunjungi orang tua Oh orang tua masih Iya Sehat? Iya Masih sehat Tadi ikut ngantar kemari tadi Alhamdulillah Iya Sama adik-adik saya Oh gitu Ini bapak putra juga di Medan? Putra di Medan Tapi sudah kerja di Medan juga pak? Sudah Yang dua sudah kerja Yang satu baritaman SMK Oh iya Yang dua kerja di mana itu? Di PTPN 3 Oh di PTPN 3 juga? Iya Darhanabara Apa? Kebun Aenabara PTPN 3 Kebun Aenabara Iya Oh gitu Di PTPN 3 ya? Iya Jadi sudah dari tahun 7 Jaya menjadi 72 itu 72 Ya ya Siap pak Terima kasih pak Atas bincang-bincangnya Semoga nanti lancar Dalam perjalanan Dan selamat sampai tujuan tentunya Ini Wah ini bisnya sudah datang ini Oke teman-teman Untuk siang ini Sudah Merapat ALS Nopin 255 ALS Nopin 255 Diberangkatkan dari Yogyakarta Tanggal 26 Juli 2020 Tepatnya sekarang Pukul Itu Setengah satu ya teman-teman Jadi nanti perkiraan berangkat dari Agen sini jam 1 siang Pak Yusof Pak Udin Halo, jumpa di sini kita Saya nggak ke agen, nggak ke pool tadi Masalahnya kenapa? Sambil ngomong anak istri saya Ini kan hari Minggu, jadi waduh harus bagi waktu ini Oke, saya itu ngobrol sama penumpang di dalam Kita temui penumpang yang ada di dalam nih teman-teman Ini ada calon penumpang lagi nih Kita ngobrol bareng sama masnya Halo mas Ini prank apa ini? Ini Siap, nanti tolong di subscribe ya Siapa nama sosialnya? Rafa Farah Family Ini saya ngobrol sama abangnya dulu nih Iya ini, maaf abang Dengan siapa ini? Yudi, Yudi mas Wah ini abang Yudi Abang Yudi ini asli mana ini? Aslinya Medan Aslinya Medan? Mau pulang ke Medan ini Mau pulang ke Medan, di Jogja bekerja atau? Mau pulang udah selesai kuliah Udah selesai kuliah? Udah Kemarin fakultas apa? Pertanian Pertanian Cocok dengan kerjanya di PT.PN3 seperti Bapak E ini Ini Bapak E ini Ini di PT.PN ya Pak ya? Iya, Anabara Anabara Nah, ini Bapak E ini di PT.PN Nah, nanti lulusan pertanian Di Medan bisa bekerja, bisa menghubungi Bapak E ini nanti Nah, ini Putra Bapak juga di PT.PN3 ya Pak ya? Iya, iya, di pabrik kerjanya Udah tutup ya Pak? Udah tutup ya penolongannya? Apanya? Baru tutup peluang-peluangnya kemarin? Udah lama dia masuk Oh, udah lama 2009 udah masuk Abang ini Medan-nya, kampungnya mana? Mandala Mandala? Mandala Bukan Mandala Gerida tapi Mandala Gerida, Yogyakarta Bang Oke, itu di Mandala, di Medan-kota aja nih ya? Iya, Medan-kota Medan-kota, jadi kalau dari amplas berapa kilo jaraknya mas? Kurang tahu jarak teknik mobil itu 30 menit kan 30 menit ya, dekat lah, paling sekitar 20-an lima kilo Kalau abang ini jadi kemarin di mana? Di kampus, Universitas apa? Institut Pertanian Instiper jadinya ya? Wah, itu Oh, saya tahu nih Ya, tahu saya Saya kan juga mantan mahasiswa Dulu saya masuk UMJ Saya, iya, Muhammad Diyah, Yogyakarta Timur? Bukan, Ring Road Barat Ring Road Barat Iya, tapi saya bisa Tapi saya bisa masuk Tapi nggak bisa keluar Alias tidak lulus Ya, gitu Saya akui saja Ya, buat seru-seruan Tapi dulu memang sengaja mas Dan waktu dulu saya kan terus nikah Jadi terus Oh, gitu Tahu rasanya uang Jadi terus ya Mau nggak mau Oke, lanjut bang Abang ini Kuliah di Jogja mulai tahun berapa? 2016 2016 2016 Oh, sampai sekarang Berarti 2024 Empat tahun Termasuk pinter juga ini Sudah lulus ini Terus barang-barangnya Kok nggak dibawa pulang? Udah di Bagasi Udah di Bagasi? Oke Ini Rencana udah nggak balik lagi ke Jogja ini? Tahun depan Tahun baruan nih Jogja Oh, tahun baruan di Jogja Oke Oke bang Lanjut Semoga nanti Lancar di perjalanan Dan selamat sampai tujuan Tentunya Lekas mendapat pekerjaan nanti di Medan Amin Itu ya Itu video-nya Siap Rafa Farah Family Rafa Farah Family Iya, oke Nanti dilihat ya Langsung di Apa? Kalau sudah dibuat langsung di apa? Subscribe Subscribe Mantap Thank you bang Ini kita temui abang ini Yang asik ini tadi Oh, ini Oras Medan ya Oras Medan Ini dengan abang siapa ini bang? Abang Sultan bang Abang Sultan? Iya, Sultan Abang Sultan Asalnya dari mana? Dari Palembang Dari Palembang Ini di Jogja kerja atau? Kerja bang Kerja di mana bang? Satram Satram di mana? Bonosari Bonosari Oh nggak, maksudnya bank atau perkantoran atau? Nggak, rumah 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 Jaga, jaga Jaga rumah Oke, ini jadi mau balik ke Palembang Ke Palembang bang Orang tua di Palembang? Iya, orang tua di Palembang Alamannya mana? Sebutkan Biar nanti penonton Apa penonton nanti itu Biar Biar apa ya? Biar komen nanti di bawah Amin Ya Allah Amin 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 Palaju silabri nanti bang Palaju? Palaju silabranti Laju? Palaju silabranti Maaf Palaju silabranti Ya, Wong Kito Wong Kito Mantap ini abang ini Ini kalau diwawancarai langsung jelas gini itu saya seneng Amin Amin bang Horas Horas Mantap Nggak bang Ini Jadi abang tinggal di Jogja mulai tahun berapa? Baru setahun bang Sekitar 2019 kemarin 2019? Iya Oke Jadi Memang sengaja merantau ke Jawa ya? Iya bang Oke Siap Kalau orang tua di? Palimbang Palimbang Asli Palimbang Asli bang Wong Kito bang Mantap Ini kok kemarin bisa sampai Jogja? Padu ceritanya panjang ini bang Kalau panjang nggak usah diceritakan Karena nanti ini durasi Terus Besok suatu saat kita ketemu lagi aja Iya Iya Atau nanti Subscribe-nya makin tambah banyak bang Amin 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 Jadi karena ceritanya panjang teman-teman Ini nggak saya suruh cerita abangnya Karena ini durasi Saya juga Bisnya juga mau berangkat Takutnya nanti saya masih cerita Belum sampai klimak Sudah putus di tengah jalan Kalian pada penasaran kan? Amin Amin Mending nggak usah cerita Iya pak bos Benar-benar Oke kan? Oke oke bos Oke Selamat jalan Semoga Selamat sampai tujuan Amin Ya Allah Dan saya semoga kan subscribe-nya tambah banyak Amin Amin Mantap abang Terima kasih bang Iya ya bang Inilah Interior Atau Dalam Kabin ALS Snoppin 255 ya teman-teman Nih AC-nya Diin sekali itu Air AC-nya nih 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 Tuh bang Itu bawa apa itu bang? Oh ini wayang bang Coba bang Tengok bang Ini ada wayang golek Wayang Wah wayang sembarang ini Banyak ini Montek olah-olah sana ini bang Ada gatot kaca itu ya Oh gatot kaca Ada apalagi ini Wuh banyak Penggemar wayang juga ternyata ya Iya bang ini Lebih baik apa bang ya Saya ini lebih menyukai wayang bang Karena wayang itu hanya dipermainkan dengan satu dalang Iya tapi kalau wanita dipermainkan oleh beberapa banyak lelaki gitu kan Iya 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 Kalau wayang satu laki-laki Iya 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 itulah saya membeli wayang bang Oke abang Dimainkan oleh satu dalang Oke abang ya ini pesenan atau gimana ini? Oh ini pesenan bang ini Orang tua? Iya orang tua Soalnya orang tua saya hobi penggemar wayang ini Oh iya 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 Ini untuk pacar saya ini Ini untuk pacar? Iya pacar bang Pacarnya namanya siapa? Disebut di sini Ini susah ini bang Pacarnya ini namanya Ica ini Ica? Iya Oh iya iya Saya tahu namanya Kepanjangannya Ica? Iya Apa Ica itu kepanjangnya? Ikatan cinta antara kita berdua Mantap Wah abang ini pinter sekali Ini ngegumbal ya Wah abang ini Pinter-pinter-pinter Oke saya salut Dan Oleh-olehnya ini pasti nanti orang tua seneng kalau dibawakan Amin ya Allah Semoga baru bapak Amin Jadi orang tua itu tetap ada darah jawa apa ya? Oh asli kalau bapak saya aslinya paling bang Kalau ibu wono sari bang Oh gitu Ya itu orang tua saya penggemar wayang Pantesan kok bawa wayang gitu Iya Jadi kalau pelaju itu Palembang itu nanti turunnya di mana? Nah nggak tahu ini bang Pokoknya nanti diturun di terminal aja mana aja Nanti saya disemput Tinggal nelfon aja Oh gitu Iya iya Oke siap Lanjut bang ya Oke oke Semoga lancar nanti Amin ya Allah Oleh-olehnya wayang abangnya ini Gak kira bawa oleh-oleh bak Pia malah wayang Oke bang Iya iya Gak kira bawa oleh-oleh bak Pia malah wayang Maaf teman-teman Kalau minggu itu Saya itu sekalian ngomong Anak saya ini Jadi saya Sama istri dan anak-anak saya ini Saya Jadi nggak Ke Pool ya tadi ya Tapi nanti coba deh Nanti saya tengok di Pool nantilah Nanti akan saya Tengok di pool yang sudah merapat ALS Nopin berapa Gitu ya Yang penting Yang ini saya sudah Memvideokan Pemberangkatan ALS Nopin 255 Dari Yogyakarta Untuk kalian semua Subscriber dan penonton Semuanya Saya usahakan Ini tadi Untuk memvideokan Keberangkatan ALS Nopin 255 ini Oke teman-teman Ini Kru sudah naik Pak Kiki Selamat jalan Semoga lancar di perjalanan Selamat sampai tujuan Besok ketemu lagi ya Pak Udin Kalau jalan Nanti ketemu lagi Bang Pak Pak Uso Nanti saya kesana Selamat siang ya Siap Ngonkelnya mantap Oke Bang Yuk Bismillahirrohmanirrohim ALS Nopin 255 Hari ini Tanggal 26 Juli 2020 Jam Satu siang Diberangkatkan Menuju Medan Semoga selamat Sampai tujuan Sampai tujuan ALS Nopin 255 itu Kalau mau Ke Pool lagi itu Belok kiri disana itu Teman-teman Belok lagi kan itu kan Nah itu belok ke kiri itu Mau ke Agen Mau ke pool lagi Dari agensi ini Nah oke teman-teman Demikian video saya Siang ini Tentang Pemberangkatan ALS Nopin 255 Menuju Medan Bila dari kalian Suka dengan video saya Silahkan Like Comment Dan juga Subscribe Atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Ini Pak Heri ini Selamat siang Pak Heri Kru-kru Kru-kru ALS Di Agen Perintis Kemerdekaan 12 Oh iya Ibu Oh iya Ibu ini Kemarin ada Penonton Yang tanya Ibu itu Di Agen Perintis Kemerdekaan 12 Yogyakarta ini Sebagai apa Admin Atau Karyawan Karyawan Yogyakarta teman-teman Kalian udah gak penasaran kan Dengan Ibu ini Yang kemarin Kalian tanya Ibu itu Posisinya apa Di Agen Perintis Kemerdekaan Jadi Ibu ini Dengan ibu Siapa namanya ibu Ibu Ani Ibu Ani ini Adalah Karyawan Bener Pak Kuat ya Betul Pak Kuat juga Begitu Ini di Agen Yogyakarta Terima kasih ya Ibu Terima kasih Pak Kuat Nah ini Saya buat video Kalian penasaran kan Nah ini udah saya videokan Saya sudah Syah ya Jadi Jangan tanya-tanya lagi nanti Nah ini Kalau ini Pak Sagiono Yang kemarin kalian tanyakan Orangnya yang tinggi-gede itu Siapa lah Ini Pak Sagiono Dia adalah Bagian apa Pak 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 Kopassus Kopassus Oh Kopassus ini Pak Sagiono ini Oke teman-teman Saya akhiri ya videonya ya Ini Fotobis lawas Itu disitu Teman-teman Saya mau pulang ini Ini saya Sama anak istri ini Tak tinggal di dalam mobil ini Buat video Untuk kalian semua Halo Nah itu anak saya Nge-game Sukanya Ini Anak saya Cewek Ini istri saya Aduh Aduh Cantik 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 Oke Kita lanjut Pulang teman-teman Ini sudah Siang dari pagi Pergi tadi Buat Anak Buat nama